selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam becinta ayam hutan dan becinta unggas tuh sore ini ini sore sahabat jadi ada naji membuat kontennya di sore hari ini sahabatku ini bayangan ayam itu nampak dan di depan kamera ini ada dua induk sahabat keturunan ayam bangkok dan ayam kampung ya istilahnya seperti itu ya dibilang ayam bangkok hidup di kampung dibilang ayam kampung ya memang di kampung dia ini jadi untuk induk ini dua ekor ini sahabat anaknya 12 ekor dari induk dua ekor anaknya 12 ekor ini yang ada sekarang ini jadi kontennya ayam kampung ya sahabat ayam bangkok atau ayam kampung ayam bangkok hidup di kampung dan untuk anaknya ini mau kepada betina induk yang yang dua-duanya ini sahabat tapi yang satu itu kurang begitu akur dengan betina induk yang satunya ini karena mungkin dia nggak puas kalau anaknya mau mungkin serasa mau seperti direbut seperti itu ya sahabatku ini cuaca cerah ya sahabat beberapa minggu ini cuaca cerah sehingga keadaan ayam di kampung itu dalam kondisi baik-baik saja sahabat di bertanrak memelihara ayam di kampung pada saat cuaca kemarau itu lebih bagus untuk berkembang biak sahabat karena penyakit itu berkurang jadi sebaiknya kalau untuk mengembangkan ya sahabat ya untuk mengembangkan dari anak-an itu untuk musim-musim kemarau itu sangat bagus untuk mengembang biak kan sahabat jadi untuk musim pehujan walaupun dia bisa berkembang biak itu perlu perawatan ekstra penanganan yang secara khusus ya sahabatku tapi kalau musim kemarau yang terang-benderang seperti ini walaupun tidak menggunakan atau tidak memakai tidak memakai cara khusus perawatan khusus dicenderung untuk hidup sehatnya lebih tercantai amin sahabat karena di musim panas penyakit itu banyak yang mati dan berkurang ya sahabat demikian sahabatku pencerahan sore hari ini berbagi ilmu pengalaman yang ada lagi sering rasakan apabila di musim pancarobah berwaspadalah untuk musim terang-benderang cuaca yang cerah seperti musim kemarau untuk mengembang biak kan dan merawat anak ayam hutan itu lebih mudah demikian sahabatku semoga bermanfaat mampa timus kenapa si mengembang ri código kita akan mengembangkan